I thought I'd never see you again. What are you doing here? Shen was like a dam, but eventually the dam will break. People are monsters. All of you deserve to be wiped from the face of the earth. Get through. Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan melanjutkan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Gifted. Episode ke-9. Season ke-2. Oke, tanpa berbahasa-bahasi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul. Review. Di awal, kita akan dibawa ke satu tahun yang lalu. Di saat Rebecca dan orang tuanya sedang makan, tiba-tiba Dina Sentinel datang dan menangkap Rebecca yang merupakan seorang mutan. Ternyata, itulah orang tuanya sendiri yang melapor ke Dina Sentinel. Sejak kejadian itu, Rebecca sangat membenci orang tuanya. Kembali lagi ke masa sekarang, Rebecca sedang dikurung dalam kurungan hitam tanpa jendela. Dan itu sengaja dilakukan oleh Reva, supaya Rebecca tidak bisa melakukan hal dengan seenaknya. Di sisi lain, Lauren menceritakan kalau darah ia dan ayahnya nanti akan dijadikan sebuah serum untuk menghilangkan kekuatan para mutan. Mau mutan itu setuju atau tidak, Dr. M akan menghilangkannya secara paksa. Red dan Kathleen sangat terkejut mendengarkan hal tersebut. Dan mereka sekarang akan mencuri sampel darah mereka di ruangan lab, supaya Dr. M tidak bisa membuat serum tersebut. Di markas kelompok pemurni, Jess memberikan pidato dan mengatakan kalau mereka semua harus segera menghancurkan para mutan segera sebelum terlambat. Karena saat ini, polisi dan dinas Sentinel tidak bisa dipercaya untuk menangkap para mutan. Dan mulai sekarang, kelompok pemurnilah yang harus bergerak menangkap para mutan. Di lain sisi, John dan yang lainnya bersiap untuk menculik seorang pria yang berporan penting di industri regimen teknologi. Yang dimana tempat itu merupakan pusat kendali kalung leher yang melakat di leher para mutan di seluruh penjara mutan di dunia. Mereka pun bergerak masuk. Singkatnya, Marco mendapat telpon untuk segera membuka bagasi mobil. Ternyata, Clear dan John berhasil menculik pria tersebut. Namun penculikan mereka itu ketahuan petugas di dalam gedung. Dan mereka semua pun dengan cepat pergi dari sana. Kembali lagi ke Kathleen. Di sana, ia berhasil mencuri sampel darah milik Red dan Lauren. Dan mereka bersikap seolah-olah tak terjadi apa-apa. Supaya Dr. M tidak curiga terhadap mereka. Sedangkan Lauren meminta Noah untuk menunjukkan tempat semua sampel darah mutan disimpan. Noah pun mau menunjukkannya. Marco lalu menjelaskan kalau lingkaran dalam yang telah membunuh semua orang di bank kemarin. Sekarang, lingkaran dalam telah bergerak ke perusahaan Regimen Teknologi. Dan John hanya ingin mengetahui informasi perusahaan tersebut. Supaya John dan yang lainnya bisa mengetikan tindakan lingkaran dalam. Pria itu pun memberikan informasi kalau perusahaannya lah yang mengendalikan sistem kalung yang dipakai para mutan di seluruh dunia. Dan sekarang, John mengetahui kalau lingkaran dalam berniat menghancurkan sistem tersebut. Supaya kalung dipakai para mutan menjadi mati. Dan para mutan bisa bebas keluar dari penjara. Singkat cerita, Noah membawa Lauren ke tempat penyimpanan semua sampel darah mutan. Setelah keluar dari ruangan itu, Lauren sengaja mengganjal pintu tersebut dengan kekuatannya. Supaya ia bisa masuk nantinya. Terlihat, Claire dan John terlibat adu debat. Karena atas perbuatan mereka menculik pria tadi, sekarang polisi sedang mengejar mereka. Yang lebih parahnya, polisi tidak segan-segan menangkap semua mutan yang mereka temui di jalan. Di lingkaran dalam, Andy sedikit kecewa terhadap Reva yang mengurung Rebecca di bawah tanah. Karena Andy menganggap tindakan Rebecca sebenarnya dipicu dari rasa kesal, kecewa, dan sakit hati yang ia dapati saat ia disiksa dulu. Dan sekarang Rebecca kembali di kurung. Yang di mana Andy menganggap tindakan Reva tidak jauh berbeda dengan orang-orang di luar sana yang sudah menyiksa Rebecca dulu. Namun Reva terus meyakinkan Andy kalau apa yang ia lakukan demi keselamatan orang-orang yang berada di lingkaran dalam. Singkatnya, Andy berkemas dan bersiap membawa Rebecca kabur dari lingkaran dalam. Secara perlahan, ia menghancurkan kurungan tersebut. Setelah berhasil, Andy pun dengan cepat membawa Rebecca keluar dari sana. Namun, Rebecca kembali membuat kekacauan. Bukannya kabur dari sana, Rebecca malah mau pergi ke lantai atas dan menemui Reva. Dan akan membunuh semua orang di lingkaran dalam, kecuali Andy. Tentu saja, Andy tidak setuju akan hal tersebut. Namun Andy tak dapat melakukan apapun. Di saat Rebecca hendak menyerang Reva dan yang lainnya, Andy tanpa sengaja mengeluarkan kekuatannya. Yang di mana, Rebecca langsung terhempas dan kepalanya membentur sudut kaca. Alhasil, Rebecca langsung meninggal di tempat. Andy yang tak sengaja melakukan hal tersebut, sangat terpukul atas kematian Rebecca. Reva berterima kasih kepada Andy. Karena berkat dirinya, Reva dan yang lainnya bisa selamat. Kembali lagi ke John. Di sana, tiba-tiba ia merasakan ada seseorang yang datang. Dan ternyata, orang itu adalah Fett. Fett yang bisa menghilang, tidak sulit bagi John untuk mengalahkannya. Setelah berhasil mengalahkan Fett, Tak lama kemudian, terdengar si Rinne polisi datang ke tempat mereka. Di sisi lain, Andy masih merasa bersalah atas kematian Rebecca. Lorna berusaha untuk menenangkannya. Lorna mengatakan misi mereka selanjutnya adalah menghancurkan sistem di sebuah perusahaan yang mengendalikan ikatan leher yang ada di leher mutan di dalam penjara di seluruh dunia. Mendengarkan hal tersebut, dengan rasa sedih bercampur kesal, ia pun ingin secepatnya menghacurkan sistem tersebut supaya tidak ada lagi mutan yang menjadi korban, sama seperti dirinya dulu. Singkat cerita, mereka semua pun mulai melancarkan misi tersebut. Para penjaga berhasil dilumpuhkan. Lorna menggunakan ikat kepala yang ia buat, dan kini saatnya mereka semua menghancurkan sistem itu. Reva mengandalkan kekuatan Andy untuk menghancurkan sistem tersebut. Di lain sisi, mereka telah berhasil masuk ke dalam lab penyimpanan sampel darah, namun tindakan mereka sudah ketahuan oleh Noah dan Dr. M. Red mengatakan kalau tindakan yang dilakukan Dr. M untuk menghancurkan kekuatan para mutan adalah sebuah kesalahan. Kathleen mengatakan kalau Dr. M tidak punya hak untuk melakukan semua ini. Takdir mereka sudah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi seorang mutan sejak mereka baru lahir, dan Dr. M tidak berhak menghilangkan kekuatan para mutan secara paksa. Dr. M menganggap menjadi seorang mutan adalah sebuah kutukan, dan Dr. M mengatakan kalau Loren dan Andy sebaiknya tidak dilahirkan. Perkataannya itu membuat Red dan Kathleen merasa kesal terhadap Dr. M. Namun perkataan Dr. M menjadi bumerang buatnya sendiri. Tanpa ia sadari, ia telah mengatakan kalau anak yang telahir di dunia ini yang menjadi mutan adalah anak yang dikutuk, yang seharusnya tidak perlu dilahirkan di dunia. Noah yang mendengarkan hal tersebut menjadi marah dan tersinggung. Karena bagaimanapun juga, Noah merupakan seorang mutan. Oleh karena itu, Noah melawan perintah Dr. M dan balik menyerangnya. Semua para petugas langsung dilumpuhkan oleh Loren. Noah dengan cepat menyuruh Loren dan yang lainnya untuk pergi dari sana. Begitu juga dengan sampel darah yang ada di sana. Ia pun menghancurkan semuanya. Di saat mereka mau pergi, kelompok pemurni telah menghadang jalan dan menyerang mereka. John lalu menyuruh Marco membawa Fett pergi. Sedangkan ia akan menghalang mobil tersebut. John! Setibanya mereka di ruangan sistem, Lorna langsung menghancurkan semuanya. Begitu juga dengan Andy yang langsung menghancurkan inti dari sistem tersebut. Terlihat semua para mutan di seluruh penjuru dunia berhasil terlepas dari kalung leher tersebut dan kabur dari penjara. Sedangkan John terus menahan mobil tersebut. Namun ia akhirnya kualahan dan berhasil ditangkap oleh Jess. Dan episode ke-9 pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.